Siapa yang tak kenal dengan ponsel pintar asal Cina yang bernama Xiaomi? Semua pasti tahulah. Kini Xiaomi telah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan besar di Beijing yang bergerak di bidang elektronik dan software. Tapi yang jadi pertanyaan, kok bisa HP Xiaomi dijual dengan harga yang jauh lebih murah dengan spesifikasi yang sama dengan ponsel pintar lainnya? Terus Xiaomi juga tak punya banyak gerai dan tak pernah menayangkan iklan di TV tapi bisa populer seperti sekarang. Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas di True Story kali ini. Sejarah Perusahaan Xiaomi Berdiri Perusahaan Xiaomi dimulai pada April tahun 2010 saat 6 rekan Lei Jun memutuskan bergabung untuk membantu membesarkan perusahaan Xiaomi yang pertama ada Lin Bin, Wakil Presiden Institut Teknik Google Cina yang kedua Dr. Zhao Guanping, Direktur Senior Pusat R&D Motorola Beijing yang ketiga ada Liu De, Kepala Departemen Desain Industri di Universitas Sain dan Teknologi Beijing yang keempat Li Wan Kiang, Manager Umum King Shop yang kelima ada Wong Kang Pat, Manager Pengembangan dan yang terakhir ada Hong Peng sebagai Manager Produksi Google Cina Mereka merupakan rekan terpilih untuk membantu Xiaomi mendapatkan pendanaan dari T-Max Holding milik Singapura IDG Capital, Gaming dan Prosesor Qualcomm Perkembangan Perusahaan Xiaomi Dari Tahun Ketahun sejak mengeluarkan ponsel Android pertama yang berbasis US MIUI pada 16 Agustus tahun 2010 Xiaomi terus melakukan inovasi perbaikan pada setiap seri ponsel pintar yang diluncurkan lalu pada tahun 2011 Xiaomi meluncurkan ME1 yang dilengkapi US MIUI yang mirip TouchWiz dari Samsung dan iOS dari Apple yang berhasil mendapatkan hati masyarakat kemudian tahun 2012 Xiaomi meluncurkan Mi 2 dan ponsel tersebut berhasil terjual 10 juta unit sebuah pencapaian luar biasa untuk sejarah perusahaan Xiaomi yang baru saja berdiri selama 2 tahun perusahaan Xiaomi terus melakukan pergerakan yang cukup signifikan dengan melakukan pemasaran luas ke berbagai negara salah satunya ya Indonesia tak hanya menjual produk ponsel pintar saja perusahaan Xiaomi telah mencetak banyak produk teknologi kekinian seperti skuter listrik, smart TV, dan juga headphone Xiaomi juga melakukan ekspansi dengan menjual berbagai perlengkapan seperti tas, hingga handuk, dan sikat gigi keren sekali bukan? Kunci sukses perusahaan Xiaomi pada awal pertama muncul Xiaomi menjual produk secara online untuk mengurangi biaya dalam pemasaran bahkan perusahaan Xiaomi tidak memiliki gerai dan mereka menjalankan sistem pemasaran secara tradisional lewat jaringan sosial dan dari mulut ke mulut Lei Jun mengatakan bahwa modal sukses perusahaan Xiaomi adalah menjaga pengendalian pasokan atau menyediakan barang yang lebih murah dengan penjualan cepat dan terbatas yang artinya ketersediaan barang tidak selalu menerbihi permintaan di pasaran perusahaan Xiaomi selalu mendengarkan keluhan pelanggan menguji fitur di masa depan dan membangun komunitas online yang cukup besar Kunci kesuksesan ini yang membawa sejarah perusahaan Xiaomi menjadi salah satu yang paling besar di China Kini Xiaomi masih terus melakukan pengembangan dan inovasi teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat modern Tak heran kalau perusahaan ini mendapatkan julukan China Spawning dan berhasil melampaui target pendapatan sebesar 100 miliar dalam waktu 7 tahun saja Kalau menurut kalian gimana nih? Kalau saya sendiri sih pakai Xiaomi Atau kalian ada juga yang pengguna Xiaomi? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya Nah demikian video yang bisa saya sampaikan Semoga menghibur dan menambah pengetahuan kalian Klik tombol like jika kalian suka Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya